Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak kagal paham Halo Sobat 651 Mustafa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan yang terjadi di tanah air Berita kali ini datang dari para buruh, mereka akan serentak berdemo pada 10 November 2021 dan mengagendakan 4 tuntutan Apa saja ke itu? Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI akan melakukan aksi demonstrasi secara serentak di 26 provinsi di Indonesia Aksi ini akan digelar pada 10 November mendatang KSPI akan kembali melakukan aksi besar-besaran, melakukan aksi pada tanggal 10 November serempak di 26 provinsi, lebih dari 150 kabupaten atau kota Kata Ketua KSPI, Said Iqbal saat berjumpa pers secara virtual Rabu 3 November kemarin Iqbal mengatakan aksi akan berlangsung mulai pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat Aksi pun akan terpusat di kantor gubernur hingga DPRD di sejumlah wilayah tersebut Melibatkan 10.000 buruh lebih dari 1.000 pabrik, jam 10 sampai dengan selesai akan melakukan aksi Aksi akan dipusatkan di kantor gubernur, bupati, wali kota dan juga DPRD di wilayah masing-masing Iqbal juga mengatakan ada 4 tuntutan yang akan disuarakan dalam aksi unjuk rasa tersebut Mulai dari tuntutan kenaikan upah tahun 2022 hingga pencabutan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Berikut ini adalah 4 tuntutan ke SPI Yang pertama, naikkan UMK dan UMP 2022 sebesar 7 sampai 10 persen Dua, berlakukan upah minimum sektoral yaitu UMSK 2021 dan UMSK 2022 Yang ketiga, batalkan dan cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang sekarang dalam waktu 1 atau 2 minggu ke depan Akan diputuskan uji formil daripada sidang MK Kita meminta dibatalkan, dicabut Undang-Undang Cipta Kerja khususnya klaster ketenaga kerjaan Yang keempat, PKB atau Perjanjian Kerja Bersama Tanpa Omnibus Law Halo Sobat 651 Sahabat, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas dan juga mulik Fakta perpolitikan dan juga segala informasi ter-up-to-date di Indonesia Kali ini, berita datang dari Jakarta BEM seluruh Indonesia Tengah mengadakan aksi di depan patung kuda Pada 21 Oktober, hari Kamis Gelar aksi di patung kuda BEM si meneriakan mundur Pak Jokowi Ratusan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia BEM si menggelar aksi di patung Arjuna Wiwaha atau patung kuda Jakarta Selatan, Kamis siang 21 Oktober Di bawah guyuran hujan gerimis, para mahasiswa ini tetap melakukan orasi Di dalam orasinya, para mahasiswa itu meneriakan agar Presiden Jokowi Dodo untuk mundur dari jabatannya Alasannya karena dua tahun periode keduanya dinilai sudah tidak lagi berpihak kepada kepentingan masyarakat Mundur, mundur, mundur Pak Jokowi, mundur Pak Jokowi sekarang juga Teriak orator dari atas mobil komando lalu diikuti oleh peserta aksi Aksi ini rencananya digelar di depan istana negara Namun ratusan mahasiswa terpantau masih berorasi di area lepatung kuda Berdasarkan amatan dari kantor berita politik RMOL di lokasi Tampak aparat kepolisian tengah berjaga-jaga mengamankan jalannya aksi Terpantau satu unit mobil polisi, belum terlihat bara kuda dan juga water cannon Dalam pengamanan aksi kali ini Sementara itu suasana jalan raya dari area patung kuda menuju balai kota dan juga menteng terpantau ramai secara lanjat Selain itu, menggeruduk istana negara BEMSI dan juga BEMUI membawa delapan tututan Termasuk copot menteri yang tidak becus Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEMUI Dan juga BEM Seluruh Indonesia atau BEMSI Kerakyatan akan menggelar aksi demonstrasi di depan istana negara Jalan Medan Merdeka Utara Jakarta Pusat pada hari Kamis 21 Oktober ini Aksi BEMUI dan juga ribuan mahasiswa dari belasan kampus ini Untuk menagi janji dua tahun pemerintahan Presiden Jokowi Dodo Dan juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin Jadi hari ini BEMUI akan aksi di istana Akan ada belasan kampus dari BEMSI Kerakyatan Kami gabung Begitu ujar Ketua BEMUI Leon Alvinda Putra kepada kantor berita politik RMOL Leon juga menuturkan BEMUI dan juga simbol mahasiswa lainnya setidaknya membawakan delapan tututan aksi Yang pertama adalah membatalkan seluruh upaya pelemahan pemberantasan korupsi Yang kedua memastikan Setiap orang bebas menyampaikan pendapat baik di muka umum maupun melalui media elektronik Dengan melakukan revisi terhadap pasal-pasal bermasalah di Undang-Undang ITE Dalam hal kebebasan berpendapat mahasiswa menesak Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli Dan juga Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polokam Mahfud MD untuk dicopot Karena gagal memberikan jaminan dan perlindungan hukum Atas hak kebebasan berekspresi dan berpendapat Serta gagal menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu Kemudian yang ketiga mendesak percepatan transformasi dan reformasi kepolisian NKRI Untuk memastikan terjaminannya hak kebebasan berekspresi dan juga berpendapat pada setiap orang Keempat meningkatkan target NDC Indonesia sesuai perjanjian Paris Menargetkan Indonesia 0 emisi di tahun 2045 Melaksanakan perintah pengadilan terkait pencemaran udara Menghentikan proyek food estate yang memperparah deforestasi Serta deklarasikan darurat iklim Dalam hal ini mahasiswa juga mendesak Agar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar Untuk dicopot dari jabatannya Atas dasar degradasi lingkungan dan realita perlindungan lingkungan hidup yang melemah Mereka pun juga mendesak diterbitkannya Perpu Untuk mencabut revisi Undang-Undang Minerba Dan Undang-Undang Cipta Kerja beserta aturan keturunannya Menghentikan proyek strategis nasional Dimana merusak lingkungan hidup dan juga merampas hak warga Serta memasifkan penggunaan energi bersih terbarukan Dengan mengurangi penggunaan energi kotor batubara Melakukan evaluasi terhadap Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan Terkait dengan kinerjanya dalam mengkoordinasikan kementerian di bawahnya Untuk melakukan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup Begitu jelasnya Kemudian yang keenam Mereka juga mendesak Untuk penyelesaian pelangkaran HAM masa lalu Dan mengadili pelakunya melalui pengadilan HAM secara adil dan juga transparan Mencopot Jaksa Agung Sanityar Burhanuddin dari jabatannya Atas dasar kegagalannya dalam melakukan penyelesaian terhadap kasus pelangkaran HAM masa lalu Masa juga meminta kebebasan akademik di lingkungan kampus Dan memastikan tidak ada lagi mahasiswa dan juga dosen yang disansi dari kampus Karena menyampaikan analisa, pendapat, dan aspirasinya Soal pendidikan ini mereka meminta Mendikbud Ristek Menadih Makarim untuk dicopot karena gagal menciptakan jaminan kebebasan akademik di lingkungan kampus Terakhir, mahasiswa meminta pemerintah melakukan perbaikan sistem kesehatan Untuk persiapan menghadapi gelombang ketiga pandemi COVID-19 Dan melakukan evaluasi terhadap kinerja Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin Selain itu, BEMUI juga meminta para menteri dan juga pejabat yang diminta untuk dicopot BEMUI meminta sejumlah menteri dan pejabat dicopot Nama-nama besar mereka pun disebut BEMUI meminta Jokowi untuk mencopot Men Kepulukan Mahfud MD Men Kumham Yasona Lawli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar Dan Mendikbud Ristek, yaitu Nadiem Makarim BEMUI juga meminta Jokowi untuk mencopot Jaksa Agung Sanityar Burhanuddin Juga mencopot Ketua KPK Firly Bahuri Mahfud MD mendapatkan nilai E Dan juga dropout Tentu saja ini membuat BEMUI menilai bahwa Mahfud ini gagal Yasona Lawli juga mendapatkan nilai E dan dropout Begitu juga Siti Nurbaya Bakar dan Nadiem Makarim Luhut Binsar Panjaitan mendapatkan nilai D dan remedial Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin juga mendapatkan nilai D Dan diberi kesempatan untuk remedial Begitulah isi gambar-gambar meme yang disampaikan oleh BEMUI Kesehatan Budi Gunadisadikin juga mendapatkan nilai D